Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Kumis Jumpa lagi dengan Om Don di podcast yang pastinya kalian nanti-nanti tiap kamis malam jam 7 Apalagi kalau bukan kumis kupas mistis Nah malam ini kita mau bahas tentang ilmu pelet Ini ada judulnya ilmu pelet pemikat hasrat jarak jauh Dan di studio sudah hadir pakarnya langsung nih ya Nyai Ratu Kenongo Bungu Selamat malam Assalamualaikum Nyai Ratu Alhamdulillah baik Nyai ini saya dengar-dengar nih ada Nyai Ratu Kenongo ini ada hubungannya sama Miska Mancung Iya saya ibu nanya Oh ini Miska Mancung itu yang waktu itu main sinetron ya Nah ini sesuai tema kita nih Katanya kalau pulau Jawa dan Kalimantan itu termasuk daerah yang memang jago ilmu peletnya Bener nggak sih Nyai? Sebenernya keilmuwan itu nggak cuma di Jawa dan Kalimantan Tergantung pengamalnya kayak gitu Pengamalnya? Iya jadi tergantung paranormalnya gitu Jadi nggak cuma di suatu daerah kayak gitu Cuma emang Jawa sama Kalimantan ya gitu terkenal itunya kayak gitu Keilmuan kayak gitu Tapi kalau daerah-daerahnya sebenarnya ada juga Kalau ilmu-ilmu pelet Semua daerah ada Semua daerah ada Semua daerah ada Sebenarnya sejarahnya sendiri seperti apa sih ini? Dari dulunya itu ada ilmu pelet, ilmu santet itu seperti apa sih dulu sejarahnya ini? Ya karena kan apa ya Banyak orang itu pengen Seandainya nih mereka suka sama seseorang gitu kan Sedangkan itu orang nggak suka Jadi mereka pasti akan timbul gimana caranya sih saya harus mendapatkan dia kayak gitu Makanya mulai ada keilmuan-keilmuan kayak gitu Tapi sampai sekarang pun masih dipakai ilmu pelet seperti itu? Masih, bahkan semakin meluas Semakin meluas semakin banyak macamnya Nah menurutnya ini Kenapa sih orang-orang sekarang justru banyak yang bergantung pada ilmu peletnya? Apa ya? Apakah udah nggak merasa percaya diri? Yang namanya orang pacaran itu kalau nggak salah ya mungkin PDKT dulu Atau penting datanglah ketemu PDKT Terus ya habis itu ya dua pilihan kan diterima atau ditolak gitu Tapi akhirnya mereka menggantungkan harapan mereka pada ilmu pelet ini kenapa ya? Karena banyak hal yang mungkin tidak mereka bisa lakukan gitu kan Jadi kayak seandainya saya suka sama dia, dia nggak suka kayak gitu Jadi makanya mereka gimana caranya saya bisa mendapatkan dia Ini ada faktor beda keyakinan berarti atau gimana? Kalau di kita nggak ada Saya yakin dia nggak yakin atau gimana? Beda ya? Kalau di kita nggak asal tujuannya targetnya dia yaudah Jadi kita nggak ada keyakinan-keyakinan mau dia suka Seandainya ini agama Islam suka sama Kristen ya bisa aja Oh nggak masalah gitu ya Nggak masalah Nah Orang melakukan Apa namanya ya Datang mungkin ke nyai Untuk minta bantuan Mendekatkan atau mungkin dijodohkan gitu ya Artinya seperti itu ya berarti ya Ada nggak konsekuensinya nih ketika sudah didapatkan apa yang dia tuju gitu Paling kalau itu kan kita mempengaruhi seseorang ya Maksudnya bukan murni karena dia saling cinta kayak gitu kan Tapi dengan niatan yang satu menginginkan Ya jadi pas saat kita satuin mereka Itu pasti harus ada ini Apa ya Yang ini harus tanggung jawab ya Jadi saat kita mempengaruhi otomatis kan ini Jadi segala dosanya ya dia yang Ditanggung Jadi nggak Kita harus kasih inian Jadi nggak boleh asal kita Apa tuh si targetnya ini Udah jatuh cinta main tinggal-tinggal atau dimainkan Otomatis ada karna-ada karmanya kayak gitu Ada karmanya Tapi kalau Sekarang kalau Kejadiannya mungkin Saya nggak kenal dengan orang yang Ya karena mungkin baru pertama kali ketemu Dia nggak lihat saya juga mungkin Ataupun mungkin ya lihat-lihatan cuman dia juga nggak kenal Cuman saya udah terlanjur suka nih Saya datang ke nyai Apa yang harus saya bawa ke nyai Untuk proses ritual peletnya ini Biasanya kita harus ada media foto ya Apalagi itu nggak kenal kan Jadi kita harus ada media foto Terus nama Nama lengkap Nama lengkap Nama lengkapnya dia Nama orang tuanya juga atau nggak usah? Kalau emang tahu boleh Tapi tanpa itu juga bisa Oh berarti nggak kita harus nyamperin minjem KTPnya Data diri sampai tanggal lahir segala macam Nggak perlu Cukup foto sama nama Wah ya harusnya gampang ya Karena sekarang kan banyak-banyak fenomena Ya perempuan pun banyak yang selfie pegang KTP gitu Jadi data-data Makanya itu bahaya Bahaya justru itu ya Sebenernya bahaya Bisa dipelet dengan kayak gitu Bisa Walaupun tidak tahu nama orang tuanya sekalipun Itu bisa jadi media untuk ritual pelet Iya bisa Wah ngeri juga Untuk pelet Untuk sesegara keilmuan ya Kayak santan segala macam bisa Makanya bahaya Iya Foto itu bahaya Tapi kalau nyai sendiri Selain membantu orang untuk proses pelet ini Apa ada Santet pun juga Santet juga Saya sering ngobatin penyakit santet Oh ini ngobatin bukan nyantet berarti Ngobatin Sejauh ini yang minta tolong ke saya Ngobatin Tapi kalau misalnya ada yang minta Tolong disantetkan Kayak misalnya operator yang di depan saya ini Saya minta disantetkan dia Bisa gitu Mungkin kalau orang lain bisa Tapi kalau saya pribadi Oh enggak Maksudnya Karena enggak mau Enggak mau Karena emang saya tujuannya punya keilmuan ini Untuk menolong orang Oh gitu Iya Jadi untuk membantu orang Jadi lebih ke pengobatannya Pengobatan Iya Jadi pengobatan medis Non medis Biasanya kalau yang udah minta tolong ke kita tuh Kayak kena santet Kena pelet Kayak gitu Nah Kalau dateng terus kena pelet Minta diobatin Berarti ada ciri-cirinya dong Ada Ciri-cirinya apa kalau orang kena pelet gitu Biasanya dia Selalu inget seseorang Yang berlebihan gitu Berlebihan Terus gelisah Pokok sering Begadang Begadang mikirin Eh enggak juga Bukan begadang Dia enggak bisa tidur Karena apa Alam bawah sadar dia Terpengaruhin itu kan Makanya dia enggak bisa tidur Oh jadi bukan begadang Memikirkan terus Bukan Karena itu Karena ada temen saya yang suka Saya pikir begadang gitu kan Saya chat jam 3 jam 4 Masih bangun ternyata Nah itu mungkin kerja Kalau itu Oh kerja gitu Jadi enggak mikirin Ada yang ketawa Jadi di belakang Jadi kayak gitu Nah kita kalau untuk Mengetahuin dia Kena penyakit medis Ataupun medis Biasanya saya kasih air Air putih Kita doain Media pengobatannya air Air putih Jadi kita doain Air bening bukan putih Air Air aqua gitu Oh mineral ya Ya kayak gitu Kita doain Diminum Biasanya 5 sampai 10 Menit Reaksi Biasanya Langsung bereaksi Reaksi Dia ada yang ngerasa Mual Muntah Atau merinding Atau kadang panas Ini kayak ciri-ciri orang Kayak misal kesurupan Lagi diobatin berarti Ya karena kan Semua ada pengaruhnya Maksudnya Semua yang bekerja gaib kan Jadi kayak Pelet Santet Kayak kerasukan Itu juga kemasukan Ini kan Teruk kayak gitu kan Nah kalau berarti Dari penjelasannya ini Pelet pun Ada yang dikirimkan Makhluk gaib Dikirimkan ke target Atau gimana Ada Oh ada Ada Berarti memang Emang dengan Bantuan Bantuan Makhluk gaib Cuma ada medianya Kayak gitu Kadang biasanya Tapi yang bantuin ini Bisa jadi lebih cakep Dari yang target Atau gimana Enggak ya Iya namanya gaib Gimana Ya berubah Ya berubah Ya kadang terlihat Cantik Kadang terlihat buruk Tergantung dia ininya Perwujudan Makhluk gaib Ini apa mempengaruhi Apa namanya Fisik dari Orang yang Kita targetkan Maksudnya Ketika target ini Sedang di Ya Mungkin Dikerjain Dikerjain gitu ya Ini kan bekerja berarti Makhluk gaib Ini ikut bekerja ya Ikut mempengaruhi Secara fisiknya ga Maksudnya dari Pandangan orang yang Mungkin meminta tolong Ke nyai Itu Dia melihatnya apa Ada Wah Kok jadi tambah Cantik Jadinya kepelek juga dong Atau gimana Jadi Kalau Apa ya Yang begituan tuh Maksudnya ini Terlihatnya Cantik Targetnya Kalau Tapi itu Bukan-bukan ini ya Jadi Kalau untuk Saya kan banyak yang Pasang ke saya tuh Biar menarik Kayak gitu-gitu Kayak itu Biasanya kita kan Ada juga Makhluk yang Seperti itu Nah itu mempengaruhi Kecantikan Jadi terlihat tuh Cantik Mempesona Kayak gitu-gitu Tapi pasien Maksudnya Datang ke Nyai sendiri Banyak kan Perempuan Apa laki-laki Banyak perempuan Laki-laki juga Tapi Karena saya tuh Cewek kan Jadi lebih Banyak menerima Cewek Banyak perempuan Banyak yang Maksudnya Menginginkan Laki-laki Dengan Jalan pintas Juga Berarti Banyak Terus Ada yang Untuk keluarga Untuk suami Kadang-kadang suami Suka ada Will mungkin Atau mungkin Udah agak Renggang Kayak Kok sekarang Suami saya Cuek Kayak gitu-gitu Gimana Biar Supaya Mesra lagi Gini Yaudah Kita Tapi kalau misal Saya sendiri Kalau misal Mesra sama istri Berarti belum tentu Kena pelek juga Kan Oh enggak ya Saya khawatir aja Dikah Tama istri Kadang saya Nggak sadar Nggak sih Dompet Apa segala Mata Itu tanggung jawab Semua Ke istri Lupa saya Iya bener-bener Nah Nyai Kalau Ngeliat Ya Kembali tadi Ke daerah Yang mungkin Banyak ya Di Jawa Sama Kalimantan Memang banyak Sebenarnya Ada enggak sih Tingkatan Atau jenis-jenis Pelet yang memang Tiap daerah kan mungkin Sama atau beda Harusnya Banyak Macem-macem Macem-macem Cuma ada yang ini Sama gitu Sepengatuhannya ini Tingkatan Pelet yang memang Paling tinggi itu Jenis apa Kalau kita melihat Tentang keilmuan itu Bukan masalah Tingkatannya Kita melihat Ke Paranormalnya gitu Pelakunya gitu Oh pelakunya Ya jadi Ilmu dia Kalau emang ini Ya ini Jadi enggak Suatu daerah itu Pakai Kayak seandainya Semer mesem tuh Tingkatannya lebih tinggi Jadi tergantung Si ininya gitu Oh gitu Sekaya Ini kan Kayak tadi Media air didoakan Selain air ini Ada enggak media Yang mungkin bisa Dikasih ke Kayak Pasiennya Nyai sendiri Kayak misalnya Saya pernah denger Kayak Ada Apa sih Judulnya itu ya Blueprint Blueprint itu ya Bulu perindu Bulu perindu Itu minyak Terus ada Apa lagi itu Apa Mainnya gajah Atau apa segala Main gajah Memang ada dipakai Seperti itu Ada Cuma kalau saya Enggak pakai minyak-minyak Begitu Kita lebih ke Aksesoris Kayak gitu Jadi saya Enggak main minyak Kalau minyak Paling pas Mutus sehari-hari Tapi emang ada Satu dua Katanya Nyai Aku mau dong Minyak yang untuk Biar kelihatan Cantik Menari Terus untuk Dagangan saya Laris itu Ya Kayak gitu Biasanya kalau ada Permintaan Saya buatkan Tapi kalau untuk Inian gitu Enggak Jadi mengikuti Permintaan Butuh juga ini Kalau minyak ada Yang bisa kayak gitu Keklihatan ganteng Oh bisa Bisa Mempesona Saya sih gak melet Cuma Kayak istri saya Waktu itu pacaran Nama saya gak sadar Gitu sekarang Sadar Jadi gini Dari keilmuan yang Dipelajari oleh Praktisi supranaturan Seperti Apa namanya Pelet Kemudian Santet Itu kan Saya denger-dengar Konon Kalau sampai Atau targetnya itu Jauh nunja di sana Karena yang saya tahu Nyai ini Bisa Melakukan Pengobatan Atau ritual Jarak jauh Jarak jauh Nah kalau sudah Ngelewatin Laut Apakah masih bisa Berkhasiat Kalau di kita Masih Jadi gak ada Pantaman Dia mau Terbang kemana Ngelewatin Lautan Terus serah Yang disuruh ini Naik apa Itu gak Pengaruh Kalau di kita Gak pengaruh Makanya Saya Ngobatin Segala macam Jarak jauh Jadi banyak Yang dari Mungkin Makassar Kayak gitu Makassar kan Lewat laut Segala macam Belum ada Tolat ya Belum Bali Kita Jadi Lewat video call Bisa Video call Bisa Teknologi pun Bisa Bisa disatukan Dengan Seperti ini Nah Dari Apa namanya Jarak jauh ini Kemungkinan Berhasilnya Apakah semakin Jauh Apa namanya Efeknya Berkurang Atau Tetap bisa 100% Bisa 100% Oh bisa Iya Makanya kita Selalu ada Komunikasi Jadi Setiap habis Ngobatin Pasti saya tanya Bagaimana perubahannya Badannya udah enakan Atau apa Kayak gitu Nah Jadi kita tiap hari Ada komunikasi Seandainya Mereka kena santet Kita obatin nih Biasanya Kalau tengah malam Suka ada serangan balik Kayak gitu Mereka ngerasa sakit Mereka langsung Ngubungin kita Nah kita langsung Ngobatin lagi Kayak gitu Nah ini serangan balik Dari Dari dukunnya Biasanya Dukun yang nyantin Karena kan Mereka udah dibayar Untuk ibaratnya Nyaketin dia Kalau kita Ibaratnya Obatin si target Otomatis kan Mereka gak mau ini Karena dia udah punya tanggung jawab juga Saya udah dibayar nih Harus Ya udah Kita harus Dukun loyal juga Berarti ya Maksudnya kalau Emang harus Melakukan sesuatu Ya Sampai selesai gitu Tergantung Tergantung juga Iya Tapi ada mungkin Kalau kayak Nyai lagi Ngobatin Terus akhirnya ada serangan Balik dari dukunnya Ke Pasien Ada Ada serangan balik Bisa sampai ke pasien Atau Bahkan sampai Ke Nyai juga Ke semuanya Bahkan kadang Seringnya ke saya Karena kan saya yang Ngobatin Ibaratnya Saya yang menggagalin Pekerjaan mereka Jadi otomatis Target pertama Malahan saya Maka kadang Kalau kita ngobatin Itu kan biasanya Seikhlasnya ya Saya lalu ini Ngobatin gitu Seikhlasnya Biasanya mereka Seenaknya Justru mereka Seenaknya Kitanya yang Mereka gak tahu Gak tahu resiko Apa yang kita ini Bahkan kadang kita sakit Kadang anak-anak Yang kena serang gitu Karena kalau serangga itu Satu rumah Kena semua Jadi sering Waktu awal-awal tuh Sering anak-anak Suka sakit Kayak gitu Saya sakit Cuma sekarang Alhamdulillah Kita udah Tapi dalam ini Dalam bekerja sendiri Nyai dibantu Seorang atau Memang Ini Bekerja sendiri Untuk Dibantu Masih dibantu Jadi kan Kita Saling ini Nah kan Gak mungkin Karena kan Dukun itu Kadang ada yang Lebih sakti dari kita Apalagi kan Kebanyakan ada Orang-orang tua Jaman dulu gitu Kita kan Masih orang baru lah Ibaratnya ilmunya ini Jadi kalau saya Gak mampu Saya konsultasi Ke guru saya Kayak gitu Ini seperti ini Seperti ini Yaudah Tapi intens sih Maksudnya komunikasi Dengan gurunya Intens ya Atau mungkin satu rumah Gitu Gue suaminya sendiri Gitu Jadi Backupnya dari Suami sendiri Tapi yang dipelajari Memang Semua yang dipelajari Suami diturunkan Ke Nyai Iya Ada sebagian Karena kalau saya Lebih suka ke pengobatan Daripada Lebih suka pengobatan Kalau untuk pengobatan Sendirinya Ini kan Apakah kita Bisa Ya mohon maaf Kalau Mendiagnosa Penyakit yang diderita Apakah harus Ada Rekam medis dulu Atau mungkin bisa kita ketahui Sejak gini nih Penyakit yang diderita oleh Pasien Bisa Bisa Langsung Saya biasanya gini Setiap Kadang saya Kalau ketemu orang nih Kalau saya kan orang yang peka ya Jadi Seandainya nih om nih Ada penyakit apa gitu Pasti saya sendawa Gitu Loh tadi ketemu saya sendawa Nggak Oh temen saya sendawa Ya itu biasanya Kalau Kalau saya Akrab banget Sama orang itu Saya bilang Kamu suka Sakit apa Suka kayak gitu Suka iseng-iseng lah gitu Terakhirnya dia Ya saya ada penyakit lambung Gini-gini Gini gitu Jadi Tapi disini ada timbul Oh yaudah Coba cari air Saya isi disitu Udah Diminum Kayak gitu Nah kalau disitu Dia langsung bereaksi Mual Udah Saya obatin langsung Terusnya kalau misalnya Di video Kalo pun seperti itu Iya Jadi harus megang air dulu Saya isi doa Habis itu diminum Tunggu reaksi Bahkan kadang kan Kalau yang Penyakitnya berat Atau dukunya berat Itu kan susah Untuk Jin di dalam badan itu Bereaksi gitu Kita harus tembak dulu Iya Sampai Dia muntah Kayak gitu Tapi kalau Tapi kalau yang Ibaratnya Dukunya Nggak begitu kuat Dia minum Langsung muntah Dan itu muntah yang hebat Kayak gitu Oh gitu Jadi kita Nggak perlu Pakai Inian Apa itu data Dari rumah sakit Tapi kalau mau bawa Oke Ya gitu Tapi kalau kita Saya biasanya Ya itu air itu Jadi kalau ada yang ini Saya kasih air dulu Kalau emang ada Nah bahkan Kadang kalau ada Sakit sebelah mana Atau ada jin Di sebelah mana Kayak di punggu Atau perut Perut itu akan Merasa sakit Yang ada jinnya Karena air itu Bagi hal-hal Seperti itu Merasa panas Makanya dia Bereaksi Biasanya Nyakitin Si Yang ada Itu nyakit gitu Kayak Di kepala nih Dia Seandainya bersembayam Di kepala Dia akan merasa Pusing yang sangat Kayak gitu Makanya kita tahu Dimana letak-letak Oh dia berada nih Kadang ada yang sembunyi Di tangan Kadang habis minum Air itu Kadang ada Kok tangan saya Gemetaran Atau ini Kesemutan Berarti dia sembunyi Di situ Udah Kita lakukan Pengobatan Kayak gitu Tapi secara kasat mata Makhluk-makhluk Yang memang menggaguh Ini kelihatan Sebenarnya Kalau untuk Orang-orang tertentu Bisa melihat Tapi kalau Untuk saya pribadi Tidak Tapi bisa merasakan Iya Saya lebih ke merasakan Gitu Dan berkomunikasi Mungkin Berkomunikasi Iya Kalau misal Harus Mempersilahkan keluar Kalau mempersilahkan keluar Kayaknya lebih Terlalu halus ya Kalau untuk makhluk Mengusir Mengusir Ya itu tadi Kita kasih tembakan Langsung tembakan Langsung tembakan gitu Ada kalau Kalau susah Kita masukin Ke badan pasien Jadi kalau saya Lebih ke Mediator gitu Jadi kita masukin Jadi Jin itu kalau Kita masukin Kita tanyain Kamu siapa Kamu suruhan siapa Kenapa kamu nyakitin Orang ini Kayak gitu Dan rata-rata Maksudnya kayak Jin Yang memang Menyebabkan penyakit Itu disuruh Disuruh Banyak kan disuruh Banyak yang disuruh Banyak yang karena Dia Suka sama orang itu Kayak gitu Gini Jadi Karena dia Suka sama seseorang nih Biasanya dia ngikut Nempel gitu kan Oh ini yang namanya ketempelan bukan Dia Pokoknya dia Dia ngikut Seandainya ada orang yang Suka atau Apa Kenapa itu dijauhin Dijauhin Jadi biar naik Karena dia Mau dikuasain gitu Jadi kayak Apa ya Silahnya diprosesif gitu Jadi kayak Yang mau dikuasain Kalau deket sama Orang Gak boleh Makanya banyak yang orang Ibaratnya Susah jodoh Segala macem itu Banyak macemnya Ada yang kayak gitu Karena diikutin Jadi Seandainya ada cowok Atau cewek yang suka Mereka akan dijauhin Makanya orang Bisa sampai tua Ada yang gak menikah Ada faktor ke situ Ada Makan kita lagi Nampilin juga Jadi Udah sampai dewasa Kayak gitu Setiap ada yang suka Dia gak suka Kayak gitu Berbalik Kayak gitu Oh berbalik Iya jadi Kalau si cowoknya Suka Dianya gak suka Jadi Banyak macem Kayak gitu Nah Nyai Kalau Ini kan bahas Ilmu pelet nih Ini ada media Angin Foto Atau boneka Yang bisa dipakai Media angin Iya itu semua berkaitan 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 Jadi Kita medianya Pakai Itu tadi Foto boneka Nah Angin itu yang Bekerja Mengantarkan ke Target Kayak gitu Jadi justru yang Kendaraannya angin Itu Segala kayak Kita ngobatin orang pun Angin yang melontarkan Kayak gitu Apalagi yang jarak jauh Jadi udah gak Gak pake sinyal lagi ya Emang angin yang bisa Mengantarkan Yang Yang mengelontarkan Segara keimuan Kayak tadi Saya denger Nyai sempat Kalau misalnya ada serangan balik Serangan balik ini Ada gak kejadian Yang pernah mungkin Nyai alamin Ketika ada serangan balik Saya pernah denger Katanya ada Suara ledakan Iya Itu emang bener ya Bener Jadi kalau ada serangan itu Tandanya Di atas rumah itu Di atas atap itu Kayak ada yang meledak Ada yang meledak Nah itu tandanya Se Apa ya Kiriman itu Gak Nyampe ke kita Gak sampe Gak sampe Karena udah ada Penghalangnya Jadi makanya Dia meledak itu Jadi yang bahaya itu Yang gak Inian Yang gak meledak Dia bisa masuk Dan kita bisa Kena kayak gitu Jadi kayak ada Suara pasir Kayak gitu Itu tandanya Masuk dia Itu tandanya Yang suara pasir itu Dia udah masuk ke dalam Suara pasir masuk Kayak pasir dilempar ke genting Ya kayak gitu Itu tandanya Udah masuk Nah Kalau saya Lebih seringnya Meledak Makanya tiap malam itu Kalau emang-emang Apalagi kalau kita Habis ngobatin yang Sundered Hele Udah Malam itu kita harus Yang Kadang anak Suka denger Kayak gitu kan Jadi ledak Jadi sekitar Di atas jam 12 Kayak ya Sampai jam 3an gitu Kadang ada suara Ledakan Keras gitu Kadang harus waspada juga Sekarang berarti Kalau suara-suara seperti Karena kadang Setengah malam Saya bangun Kirain suara Kayak apa gitu Dikenteng Gak tau ya kucing Pleset lah Atau apa kan gitu Wah Udah telah hancur Tungguin di depan rumah Udah kayak petasan Oh petasan gitu suaranya Jadi meledak kayak gitu Yang bikin kaget gitu Suaranya Ketika Pelet atau Eh Santet ya Berarti itu Tukang suaranya Yang menyakiti Ketika santet itu dikirimkan Mungkin Langsung sampai Langsung menuju ke Ya kalau misal gagal kan berarti Dia ada ledakan Ada ledakan Ketika sampai Apakah langsung menuju ke badan kita Langsung atau gimana Kita kadang kena imbasnya aja Imbas energi itu Jadi kadang kita ngerasa pusing Cuma sesaat-sesaat aja Kalau saya lebih ke pusing Sendawa Kayak gitu Tapi Langsung inian gitu Cuma kalau emang gak meledak Itu bisa nyawa yang ibaratnya Taruhannya Kayak gitu Iya Makanya Kalau kita nolong orang Itu Itu resikonya Resikonya menolong orang yang Ibaratnya kenal gangguan gaib Seperti itu Tapi selama Mengobati orang Pernah gak Menemui kegagalan Kegagalan Sejauh ini sih Enggak sih Semuanya Alhamdulillah Bahkan mereka akan Yang Kalau seandain konsultasi Satu ini Sudah berhasil Mereka Pengen Aku pengen usaha nih Jadi nyambung terus Kayak gitu sih Kalau Ini ada Apa ini Ilmu pelet Dengan media kartu lintrik Pelet Apa nih Pangkanang Pelet Jangjawopan Pelet Jabatangan Terus ada Tetap Mutabugis Pelet Jarang Goyan Pelet Semar Mesem Ini jadi Pelet yang Masuk ke jajaran Pelet paling Ampun Bener ini Ya seperti yang saya bilang tadi Tergantung si ininya sih Oh gitu Jadi kalau Paranormalnya Ini Nggak ini ya Ya tergantung yang ini Yang paranormal Baya sendiri Sudah gitu Tergantung sama si pasien juga Jadi kalau Seandainya Jabatangan nih Kalau kita udah ritualin Tapi dia pas ketemu orangnya Nggak jabatangan Ya akan Apa ya Kurang lah Jadi ya harusnya Seratus persen Ya 50 Jadi kerjanya Nggak maksimal Jadi kalau emang Itu ilmu untuk jabatangan Harus si target Pas ketemu Eh si ituan Ketemu target Harus salaman Kayak gitu Harus salaman Emang harus ada kontak fisik Iya harus ada Bahkan kalau emang Dari tatapan mata Harus Pandang-pandangan Pandang-pandangan begini Kayak gitu Pandang-pandangan langsung Kalau emang Kita itunya Tapi boleh kedip Boleh lah Boleh lah Yang penting ada Kayak adung Lebih cepat ininya Gitu maksudnya Jadi memang Apa yang dipesankan oleh Nyai Emang harus dilaksanakan oleh Iya Pastinya Kalau emang pengen langsung Inian gitu Maksudnya Tujuannya langsung tercape Nah apa sih Maksudnya Yang harus Ini kan Nyai udah ngelakukan ritual nih Dari pasiennya sendiri Yang meminta bantuan Kenyai pun Harus Ada ritualnya juga Atau dia tinggal Tinggal terima beres Oh terima beres Jangananya Targetnya Itu cewek nih Gitu kan Pas kita ritualin Yaudah Paling dia harus Lewat telepon biasanya Harus denger suara dia Paling tidak Gimana kabarnya Kayak gitu Jadi kita bisa mempengaruhi Dengan suara Tatap mata Jabat tangan Kayak gitu Jadi harus ada kontak fisik Antara Si peminta Ke kita Sama target Kayak gitu Gak bisa didiemin aja Jadi Kalau kita udah bekerja Dia jutek juga Orang Jadi Iya jutek lama Kan kita mau Supaya orang ini suka Kayaknya Kalau kita jutek Dia otomatis Ya agak-agak gimana Jadi harus Manis-manis Gitu Jadi rajin ya Nelfon Jangan cuman diem aja Karena temen saya Cuman ngeliatin Meja ke meja Jaraknya 50 meter Ngeliatin doang Yang gak dapet Diketin aja Harus ada perjuangannya Harus ada buktinya Karena kalau ketemu Malah mimisan Bukannya Bukannya Ngejak ngobrol Gitu kan Harus ada obrolan Nah Ada ritual Apa sih Agar si pelet ini Malah bisa jadi Tahan lama Ada jangka waktunya Memangnya Enggak Kalau di kita Enggak ada Jadi Enggak ada Enggak ada jangka waktu Enggak ada pantangan Kalau di kita Jadi selama itu Dilakuin Dan ini Udah Kita akan bekerja terus Terkecuali kita putus Kan ada yang Aku udah Enggak ini Ya udah Kita putus Ya berarti udah Berarti selama Selama gak diputus Ya akan bekerja terus Kayak gitu Iya Kalau di kita Bergaransi jangan lupa Jangan lupa ada garansinya Orang yang kena pelet Ciri-cirinya apa nih Gelisah 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 Tadi yang udah sebutin ya Jadi Dia bisa mimpi Mimpiin Si target Si itu terus gitu Bahkan mimpi Sampai melakukan Maaf Hubungan badan Kayak gitu Oh iya Itu ciri-cirinya Terus gak bisa tidur Kayak gitu Tapi dia Bisa sadar gak Kalau Mungkin dia ngerasa Aku ini kenapa Melet Apa gimana Si korban Biasanya Tapi sekitarnya Biasanya Karena mereka Makan Melihat Melihat perubahan Perubahannya Kayak gitu Ketika dia Kan banyak Mungkin Masukan dari sekitar Kamu kena pelet Jalan-jalan Dia akan Berubah menjadi sadar Ini kan Kali lagi Lagi di pelet Dia akan Berubah menjadi sadar Atau tetep aja Tetep 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 Karena kan Dia yang dipengaruhin Alam bawah sadar Jadi mau orang ngomong Apa ya Bahkan Bahkan Malah dia akan Mengusuhin orang yang ngomong Apa sih Kayak gitu Ngeri juga Makanya itu Jadi harus Ada pertanggung jawaban Dari si pelaku itu Siap gak Dengan Karena itu Nah pertanggung jawabannya Bentuknya apa Harus dinikahi Atau Ya itu Sama yang di atas Ya Ini Tapi gak ada Masih gak ada Gak ada tentunan Dari Nyai sendiri Kalau sudah Dapat harus sampai nikah loh Atau memang Ya udahlah Resiko tanggung sendiri Paling aku Bilangnya kayak gitu Resiko tanggung sendiri Yang penting kita Udah bekerja Udah lah Makanya itu Resiko tanggung sendiri Tapi maaf Nyai Selama ini Ada gak Mungkin Ya mohon maaf ya Sebutannya Sekarang Netizen sekarang kan Kayak Apa Jomblo hati Dan Jomblo wan Eh gak ya Apa Jomblo dan Jomblo dan Jomblo wati gitu Karena Masih Belum punya pasangan Yang mungkin Dateng ke Nyai Atau ada yang mungkin Sudah punya pasangan Istilahnya Apa ya Mau nambah Maksudnya Oh mau nikah lagi Nikah lagi Ada Atau mau ganti Biasanya mau nambah Nambah bisa Kalau ganti gak Kalau cowok Kalau cowok Biasanya mau nambah Jadi mau istri Bisa Jadi nambah ya Mau nambah Mau istri Lebih dari dua Karena dimulaikan Dan kita bisa Mengakurkan Kayak gitu Semuanya Emang kebanyakan Yang kita malah Udah berkeluarga Antara Mengakurkan Mungkin Banyak kan Banyak yang Ya itu Kalau cowok Aku mau nikah lagi Biar dapat izin Kayak gitu Oh intinya Karena izin dulu Ada yang izin dulu Ada yang Diam-diam Tapi pas Udah kejadian Akhirnya Yang pertama ini Setuju Karena kita udah Pengaruhin juga Jadi akhirnya Akur Ada yang satu rumah Kayak gitu Jadi prinsip Lebih baik Minta maaf Daripada Minta izin Itu Berlaku Ritualnya Bisa dibantu Berarti Banyak Alternatif Ya Karena Terus terang Ini usaha juga Untuk menghindari zina Iya Daripada kita zina Lebih baik Kalau mau nambah Ya silahkan Tapi risikonya Tanggung sendiri Nah ini untuk menutup Ini ketika Seseorang nih Mungkin orang awam Seperti itu ya Saya memiliki Benda-benda Yang mungkin punya Apa ya Kek Keris Atau mungkin punya Punya kekuatan magis Keris Atau mungkin segalanya Apa ya Pedang lah Atau apa gitu Ketika saya mau menggunakan Untuk Ritual pelet Karena mungkin keris ini Ada hubungannya dengan pelet Mungkin diturunkan Dari peluhur Atau apa Itu tanpa bantuan Paranormal Apakah bisa Kalau emang Udah Dari keturunan Dari leluhurnya Ya bisa Tapi kalau emang Mau ditambahin Amat kita Bisa juga Kayak gitu Karena saya punya temen Dia nyimpen Sempat menunjukkan ke saya Aku punya Dua lembar nih Dua helai Dua helai Kayak Bulu perindu Bulu perindu Dia suka pun Udah cuman dibawa aja Udah dapet belum sampai Akhirnya satu tahun Gak ada hasil sama sekali Akhirnya dia gak percaya Dengan hal seperti itu Jadinya Nah Dia akhirnya Mulai mempelajari Karena banyak Ya mungkin Apa namanya Kayak Panduan Untuk Apa ritual Seperti itu Di internet Di mana Nah Apakah Hanya dengan Modal seperti itu Bisa berhasil Atau Ini ilmu Memang harus dipelajari Betul-betul Harus ada gurunya Ada yang Keilmuan Tanpa ini Tapi juga gak maksimal Jadi lebih Bagus ada gurunya Ada yang membimbing Kayak gitu Tapi kalau dalam tubuh itu Udah ada Apa ya Leluhurnya Maksudnya Keturunan Kayak garis keturunan Gitu Memang berbakat Berbakat gitu Bisa Tanpa guru pun Bisa Tapi lebih bagusnya Ada gurunya Jadi ada yang Memimbing Kayak gitu Jadi gak salah kapra Gak salah kapra Iya Nah ini Pertanyaan terakhirnya Ini Mengapa Media pembersihan Pelet Gak jauh-jauh Dari telur Garam Air Dan mandi kembang Sebenarnya ada Hasil apa sih Dari barang-barang ini Karena Barang-barang itu Barang yang Gampang Didapatkan Yang didapatkan Gampang Jadi Gak perlu Susah-susah Jadi Makanya Orang lebih Cari yang simple Yang gampang Gitu tadi Makanya ya itu Karena beda-beda Yang itu Yang gampang Dicarinya Telur di pasar Ada Garam Ada Apa tuh Bunga Segala macam Ada Makanya itu Banyak digunain Seperti itu Untuk medianya Wah Ini Panjang juga Kalau mau dibahas Lama ya Cuman mohon maaf Ini Waktunya Ternyata Gak Bisa berlama-lama Lagi kita Nyai terima kasih Sudah hadir Di podcast Kumis Semoga nanti Mungkin bisa Mampir lagi Kemari Amin Amin Ya Allah Nah sobat Kumis Terus saksikan Kumis Setiap Kamis malam Di channel 333 Dan aplikasi Cumu Nantikan cerita Seru lainnya Saya Om Don Dan Nyai Ratu Mohon pamit Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.